Halo teman-teman, kalian bertanya-tanya bagaimana jaringan komputer diklasifikasikan? Jaringan yang pertama yang akan kita bahas adalah jaringan lokal atau LAN. Local Area Network ini adalah jaringan kecil yang terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung dalam satu area terbatas, seperti dalam satu gedung atau satu rumah. Kemudian ada jaringan Metropolitan atau MAN, Metropolitan Area Network. Bukan madrasa alia negeri ya, jaringan ini mencakup area geografis yang lebih besar, seperti dalam satu kota atau wilayah. MAN menghubungkan beberapa jaringan lokal dan digunakan untuk menghubungkan beberapa gedung atau institusi dalam satu area. Selanjutnya, kita memiliki jaringan luas atau WAN, Wide Area Network. Jaringan ini mencakup area yang lebih luas, seperti antara kota atau bahkan negara. WAN menghubungkan beberapa jaringan lokal dan digunakan untuk mentransfer data secara jarak jauh. Selanjutnya, kita punya jaringan nirkabel atau WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan ini memungkinkan perangkat terhubung tanpa menggunakan kabel. Kita sering menggunakannya untuk terhubung ke internet secara nirkabel melalui wifi. Terakhir, ada jaringan pribadi atau PAN, Personal Area Network. Ini adalah jaringan yang sangat kecil dan biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi, seperti ponsel, tablet, atau headset bluetooth. Nah, itulah beberapa klasifikasi jaringan komputer yang penting untuk kita ketahui. Semoga bermanfaat!